What's up guys, welcome back to the channel Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang Tango 2 Nah, ini remote Tango 2 yang lagi hype banget deh Ini saya beli dari Ihelly Dan Ihelly itu udah ngorder dari sebelum para reviewer-reviewer ngepost videonya Jadi dia udah ngebeli sebelum ngeliat barangnya Itu gara-gara saking hebatnya merek TBS Saya hoki banget bisa beli satu Tadinya saya udah beli sejak reviewer taro posting video Saya beli dan saya tanya itu PO, PO-nya kirimnya gak tau kapan Gitu, jadi saya tunggu-tunggu Terus tiba-tiba Ihelly udah dapet Saya ngajuin refund aja dari TBS Dan mereka cepat kok kalau kita ngajuin refund gitu Jadinya gak pusing Saya langsung refund dan saya langsung beli Beli lokal aja, gak jauh-jauh Sebelumnya saya pakenya remote ini Taranis UX7 ya Dengan modul yang full ini Bukan yang full banget sih Karena ini bukan yang ada bluetoothnya Ini yang light lah Cuma ini udah cukup Yang light gak usah yang full Tadinya saya pake R9 Kemudian modul itu saya kasih ke temen Terus saya ganti ke Crossfire Sebenernya remote ini tuh enak Cuma 1 komplain itu ya Very-very bulky aja ini Ini berat banget men Kalau saya taro di skill itu Almost 1 kilo ini Oke guys, ini skill saya Oke ini udah 0 ya Let's see the weight 347,5 gram Wih, itu enteng banget Coba kita lihat Ini dengan tutupnya juga sih Akhirnya ini udah pake lipo Udah pake full Crossfire module Jadinya ini biasanya ditaro di tas Ya biasanya sih dicopot Tapi all up weightnya Coba kita lihat Mati lah Over the limit Awesome Guys, over the limit Jadi artinya lebih dari 1 kilo Buset Coba kita strip down 1-1 Ini bisa gak Nah Kalau ini dikurangin Jadi 996,5 Artinya dengan ini Lebih dari 1 kilo Buset Nah jadinya Ini adalah total weight Dengan Crossfire Dengan ini ada Mini monitor Terus ada Baterainya juga Jadinya this This is heavy Ya ini bisa kelihatan sih Gede gini Dibandingin sama TBS Tango 2 Ya kan Convectornya Gitu Jadinya Saya mulai sekarang Mungkin bakal coba Mau nge-switch ke sini Karena saya suka banget Sama portability-nya Ya ini kecil You don't need an extra module Baterainya tinggal di-charge Pake USB-C Ya yang bla-bla-bla Gini-gini Kalian udah tau lah Ya saya juga beli yang pro Karena saya gak mau Sampai perlu Pake gimbal protector lagi Gini yang ribet banget Gini yang kalau Udah tinggal di-band kan Lebih enak lagi ya Karena saya beli ini itu Untuk portability Terutama Gitu Emang sih Downsidenya ini Cuma bisa 200mW Tapi dari pengalaman saya itu Saya biasanya Pake 500mW aja Di QX7 Dengan full crossfire-nya ini And never have a problem Gitu Temen saya pernah pake Satu Watt Dia feel safe Tapi itu Tapi itu menurut saya sih Gara-gara Wrong antenna placement ya Jadinya kalian Kalau Di mini quad itu Mesti hati-hati Untuk antenna placement Apalagi untuk freestyle Kalau mau nge-dive building Atau mau long range Jadi alam-alam gitu Itu mesti hati-hati banget Di antenna placementnya Bukan di Wattnya Emang Wattnya itu Minimal 500mW Udah lebih dari cukup Kalau dari pengalaman saya Jadinya kalau Antena ini Ditutup sama Arm Ditaruh di sini Ditaruh di tengah-tengah sini It's not very good Soalnya ini karbon Semuanya Menutupin RF signal Jadinya yang paling bagus Ini Yang atas ini Ya ada vertical Jadi saat Di balik Ada sinyalnya ke depan gitu Karena di sini Yang main ini kan Dead zone nih Terus yang ini Ada di belakang juga Dia kan diversity Jadinya ini L Dibuat di belakang Karena di sini ada baterai Jadi Buat tambahan proteksi lagi Saya taruh di sini Ini groundnya Ini yang live-nya nih Saya taruhnya Jadinya This is my long range Quote lah Ya Belum pernah long banget sih Paling mentok cuma Sekilo doang Cuma It's more than enough Buat saya sih Segini Jadinya Dan saya gak pernah pakai Lebih dari 500mW Itu pernah pakai sekali Itu cuma buat Ngetest doang Ngetestnya ngetest Colok baterai Eh bisa tuh what gitu Habis itu udah selesai Gak pernah dicoba lagi Jadinya Kayaknya saya mulai mau coba Dengan 250mW ini Dan saya ngeliat nanti 250mW ini Cukup gak sih Kalau dari liat review-review sih Sebenernya kalau Mereka bisa travel 2kg Dengan mini quad ya Itu udah More than enough Buat saya sih Karena saya biasanya cuma Sekilo-an doang Sekilo-an aja udah deg-degan banget ya kan Jadi itu Untuk mekaniknya Untuk karena Pasti banyak banget yang ngedebat Antara mau Crossfire yang full Atau mau yang Ini karena yang ini yang mikro ya 250mW maksimal Emang sih bisa di Modif ke 500 Kalau Kalian tau Siapa yang bisa Saya mau Karena saya sekarang lagi nyari Orangnya yang bisa Modif hitung Tapi meanwhile Di 250mW juga oke Next Saya kan coba nih Di simulator ya Terbangnya Dan itu terbangnya Aneh banget Out of the box itu Tensionnya Keras banget Jadi kalian yang suka Tensionnya keras Pasti ya Shouldn't have a problem With this Nah kalau saya itu Tensionnya loose banget ini Ini loose banget nih Nah Ini saya udah Paling loose Tapi tetap Masih Masih kenceng Cuma Sebenernya saya pengen Ngerasin ini Makanya ini Masih cocok lah Masih oke Karena Ini juga mulai Terasa agak Terlalu loose Buat saya Jadi ini Mulai lebih Kenceng Cuma pas Main simulator Kalau lebih dari Kayak setengah jam 40 menit gitu Udah mulai Terasa pegel Cuma ya Ya still oke lah Terus tadinya Stocknya ini adalah Lumayan rendah nih Jadi Saya suka Travelnya QX7 Travelnya QX7 itu Lumayan jauh Set Set Ya Jauh banget nih Stick travelnya Nah Nah tadinya Tango ini juga pendek Pendek nih Ini jauh lebih pendek nih Kalian bisa lihat Yang kanan itu Jauh lebih pendek Daripada yang kiri Yang kiri lebih panjang Jadi kita bisa Kita bisa Ini Ini travelnya pendek banget Ini travelnya bisa panjang Ini travelnya penek banget Ini bisa dilus Dilus Terus ya Udah sampai sini Sampai kalian puas aja Itu udah oke sih Menurut saya Kali segini See This is quite long Yang saya missnya itu Mereka mikirin gitu loh Jadi yang suka Stick travel yang jauh Bisa dilusin aja gitu Dikendorin Nanti dia bakal Bisa jadi lebih panjang Ini nih Jadi kalau ini Ini udah lebih panjang udah oke Ya Belum sepanjang ini sih Cuma Masih udah oke gitu Tadi ini pendek banget Dan ini saya udah coba di simulator This is the best solution Buat saya sih Jadinya kalau yang suka Stick travelnya panjang Diginin aja Karena kemarin itu Pas pertama kali Saya coba Dengan pendek itu Gak bisa main Bener-bener Ya mungkin Kata orang-orang sih Rate-nya berubah gitu Tinggal harus berubah rate Tapi saya gak mau berubah rate Karena saya mau Sekarang masih Masa transisi Jadi masih mau nyoba-nyoba Antara remote ini Sama remote yang QX7 gitu Karena saya masih belum decided full Tapi so far sih Oke ya Udah nyoba di simulator Udah nyoba main 2-3 jam lah Jadinya udah mulai Get the hang of this Cuma belum nyoba Di real field Jadinya Kalau saya ada update I will let you know And Post a question Below Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Dan pengen saya ngetest Di remote ini Saya akan coba Bantu kalian Nah jadinya inget Kalau misalnya di crossfire Atau di apapun lah Kalau di quadcopter itu ya Ini karbon semuanya nutupin RF signal Jadinya harus mounting yang bener Kalau mountingnya kayak gini Gak bener ini Ya ini buat Long Buat short distance aja ya Ini buat 3 inch Ya kan Jadinya kalau 3 inch kayak gini sih Gak apa-apa lah Tapi kalau ada 5 inch Dan kalian mau mainnya 1 kilo 2 kilo Ini sih masih bisa Dengan TBS Tango Kalau dari reviewer ya Saya sendiri belum coba Cuma dengan 500 milliwatt Ini gak pernah ada masalah sih Jadi lebih pentingin Posisi antena Daripada milliwatt Kalian Karena kalau itu Lebih Kalau menurut saya Lebih brute force lah Kalau yang ini tuh Memang naturalnya tuh Dia Harusnya bebas dari karbon Kayak gini tuh Ya kan Ini di atasnya baterai jadinya Baterai cuma sampai sini doang Gitu Oke guys Semoga kalian menikmati video Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Dan Biar saya tahu Kalau kalian mau Pindah ke TBS Tango juga Kenapa Apa yang terjadi Dengan remote Terima kasih telah menonton Semoga Video ini bisa membantu Kalian Menurut kalian Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih See you next time Bye bye